Hai guys, selamat datang di channel aku, aku Chris, dan kali ini kita akan nge-review parfum, ini bukan parfum lokal ya, ini aku punya Celebrity Fragrance, ini aku punya parfum dari Katy Perry, yang variannya itu Matte Love, yes, disini aku punya yang 100ml, nah ini tuh pas dateng, boxnya memang seperti ini, gitu ada tentunya di luarnya ada kardus lagi dan bubble wrap segala macem, jadi aman, nah dia tuh, menurut aku boxnya tuh simple banget ya, cuman cantik gitu keliatannya, jadi seperti ini nih, jadi di samping-sampingnya juga kosong ya, nah di atasnya tuh kayak ada lambang seperti ini, lambang ini tuh ngetin aku sama kartun 90an wedding pitch, kalau misalnya kalian ingat, ini kayak wedding pitch gitu ya, pin yang di dadanya si wedding pitchnya tuh seperti ini gitu, atau kalau misalnya kalian seangkatan sama aku, nah ini kita langsung buka aja kali ya, dalemnya seperti apa, biar kalian juga tau nih, botolnya tuh seperti apa gitu ya, nah ini dia, tuh liat, cakep ya botolnya juga, nah dia ini, botolnya tuh kaca ya, cuman gak terlalu tebel juga, jadi kita masih agak bisa ngeliat tuh jusnya tuh udah sampai mana gitu ya, agak sedikit transparan dikit gitu, nah terus si capnya ini plastik dengan aksen seperti marble gitu, padahal mah plastik gitu kan ya, nah ini tuh botolnya bulet kayak gini, gemes banget, aku juga ini belinya karena jujur ya, karena botolnya lucu gitu, gemes gitu ya, nah di bawahnya tuh ada seperti ini, sticker yang gak mungkin keliatan juga kayaknya ya di kamera, terus, apa, dia tuh di belakangnya juga kosong aja, kayak gitu, nah sebelum aku spray dan aku obrolin secara lebih lengkap lagi tentang matte love ini, aku bacain dulu notes-notesnya ya, biar kita tuh enak ngobrolin si Katy Perry matte love ini, jadi dia ini notes-nya aku dapet dari Fragrantica ya, kitab-kita semua para Fragrant ya, nah dia tuh top notes-nya itu ada Sorbet, Strawberry, Apple, dan Pink Grapefruit, middle notes-nya itu ada Floral Notes, Peony, dan juga Jasmine, base note-nya itu ada Coconut, Mask, dan Sandalwood, oke, nah sekarang kita langsung deh spray si matte love ini, nih, wait, nah ini tuh si cap-nya tuh lumayan kenceng banget nih, jadi kalau misalnya kalian goncang-goncang megang cap-nya doang tuh gak akan jatuh gitu, bagus menurut aku, cuman ya memang butuh effort bukannya, nah kita spray sekarang di tangan kiri aku disini ya, oke, jadi sprayernya so-so aja, standar aja, yang empuk banget juga gak keras-keras banget gitu, nah kalau untuk aromanya gimana si matte love ini, ya, kalau untuk si matte love ini nih, di awal spray, aku langsung ngerasain aroma tropical fruit yang segar gitu ya, yang bikin langsung ngebayangin tuh suasana pantai gitu, aku tuh pas nyium tuh gak tau kenapa aku langsung ngebayangin suasana pantai gitu, yang memang terik gitu, tapi bisa segar gitu dengan aroma si matte love ini, dia ini aroma fruity di awal tuh tipikal buah yang ada asam-asamnya sedikit gitu loh, jadi seperti buah stroberi yang agak asam, dan aku juga seperti mencium buah nanas disini, padahal memang di notes tuh aku gak nemuin nanas ya, dan terus asam-asamnya tuh juga ngingetin aku sama sour candy, jadi permen yang permen asam gitu, yang awalnya kalau misalnya kita masukin ke mulut itu kita berasa asam, tapi lama-kelamaan jadi manis, nah itu juga aku dapet impresinya di matte love-nya Katy Perry ini, setelah itu baru ada aroma manis seperti es krim rasa kelapa di si matte love ini, jadi kebayang dong gak ya sama kalian, segarnya tropical fruit, dan juga ada aroma manis creamy es krim kelapa, kayak gitu, nah itu tuh ada banget di si matte love ini, aku berasa banget itu bener-bener yang vokal juga gitu ya, nah aroma bubungaan juga ada disini, tapi gak sekuat aroma buah dan manis coconut itu, karena aroma kelapa yang paling vokal di matte love ini menurut aku gitu, jadi memang kayak si premannya tuh disini tuh, ya si kelapanya itu gitu, jadi memang kayak aroma bubungaannya tuh kayak sebagai pelengkap, pemanis gitu ya, untuk si aroma fruity notes-nya yang tadi itu, dan menurut aku nih ya, ini dipakai siang-siang lebih cocok sih, walaupun untuk aku pribadi agak sedikit tricky aroma dengan manis yang cukup tebal seperti ini, kalau dipakai di siang-siang, tapi kenapa aku bilang lebih cocok dipakai siang, karena kalau dipakai di malam hari ini malah gak nyambung banget menurut aku, jadi rasanya tuh kayak kurang pas gitu, pake aroma seperti matte love yang fresh, yang beneran nyegerin gitu, terus yang manisnya juga manis buah dominannya gitu, kayaknya kalau untuk malam hari itu kurang pas aja gitu, dan matte love ini, lininya tuh ke feminine ya menurut aku, tapi sebenernya kalau cowok yang suka sama aroma fruity fresh, fine-fine aja juga pake ini gitu, selama kalian confidence dan nyaman, yaudah pake aja, gak masalah gitu, dan ini nih, si matte love ini, kalau boleh jujur, dia tuh aroma itu setipe sama parfum lokal, ada parfumnya alt yang tahiti sunrise ya, atau filosofia yang beach walk, gak sama persis, enggak, tapi sejalur gitu loh, aromanya survive gitu ya, jadi kayak beneran masih senada gitu sih aroma si matte love ini, ketika aku pas cium gitu, dan mungkin itu juga penyebabnya, kenapa aku langsung bisa ngebayangin pantai ketika nyium ini, karena ketika pas aku spray, langsung familiar dan memori wangian aku tuh, langsung keinget sama alt perfumery yang tahiti sunrise itu, dan juga filosofia yang beach walk, dan menurut aku, kece perimet love ini juga aromanya bisa dipake dari remaja sampai dewasa, jadi untuk kalian juga ini kayaknya masih fine-fine aja nih, untuk anak-anak SMA gitu ya, yang masih sekolah, ini masih oke banget dipake untuk kalian berkegiatan, apalagi kayak yang tadi aku bilang, ini dipake siang-siang, terutama untuk kalian yang memang suka aroma manis buah ya, ini bakalan oke banget menurut aku. Nah kalau untuk SPL gimana sih matte love ini? Jujur ya, dia ini C-H and Projectionnya baik banget performanya, bener-bener menyebar kemana-mana gitu loh, aromanya si matte love ini, tapi ketahanan di kulit aku tuh hanya sekitar 4-5 jam aja gitu, tidak yang bener-bener staying powernya gak terlalu oke banget gitu ya, di kulit aku gitu. Cuman kalau misalnya memang kalian tipikal kulitnya yang lebih terhidrasi, dibandingkan aku yang kering kerontang gitu ya, mungkin akan jauh lebih tahan lama dibandingkan di kulit aku. Nah kalau untuk harganya, matte love dari Katy Perry ini tuh di harga Rp350.000, ini aku punya yang 100 mili ya, ini terakhir kali aku belinya di e-commerce, di Shopee, nanti linknya seperti biasa akan aku taruh di description box, jadi kalian bisa tinggal klik langsung deh nanti ke tempat yang aku beli si matte love ini. Nah oke nih ya, menurut aku kalau kalian mencari aroma parfum yang sweet fruity, terkesan muda dan fun, kalian akan suka sama Katy Perry matte love ini. Terutama nih, untuk pecinta tropical fruit, ini bener-bener perfume yang memang freshnya tuh bukan fresh dari sesitrusan yang kenceng gitu, bukan gitu, tapi ini lebih ke freshnya tropical fruit yang tadi aku bilang, ada strawberry, ada nanas juga gitu, aku juga nggak tahu kenapa hidung aku menangkap nanas banget gitu ya, di si matte love ini, padahal memang di notesnya tuh nggak ada gitu. dengan botol yang cantik seperti ini, yang walaupun memang ya, walaupun cantik ini juga tidak terkesan mahal-mahal banget ya, memang karena celebrity fragrance itu kan terkenal dengan affordable-nya gitu ya, cuman ya ini juga jadi salah satu daya tarik juga nih, untuk celebrity fragrance yang botolnya unik-unik, gemes-gemes gitu, karena jujur, seperti yang aku bilang di awal tadi gitu ya, aku beli Katy Perry matte love ini tuh blind buy, dan aku beli karena gemes ngeliat botolnya gitu, cuman karena memang aku sudah punya Tahiti Sunrise, dan juga aku juga sudah pernah nyobain Beachwalk-nya dari Filosofia gitu, jadi kayaknya ini juga tidak terlalu sukses blind buy-nya, jadi aku saranin kalau misalnya kalian pengen beli perfume, terutama untuk perfume yang memangnya harganya lumayan gitu ya, nggak affordable banget, kalian cobain aja gitu ya, kalian bisa cari di e-commerce yang jual di can-nya gitu, nah mungkin segitu aja dulu review dari aku tentang Katy Perry matte love, semoga kalian terbantu sama reviewnya, semoga kalian suka juga sama videonya, kalau misalnya suka tolong di-like videonya, di-subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa!